Timnas Indonesia akan melakoni FIFA Matchup pada September 2022 mendatang dengan menghadapi Timnas Kurakau. Ambisi meraih kemenangan ini dikarenakan Timnas Indonesia ingin mengantrol posisi di ranking FIFA saat ini. Scott Garuda berada di peringkat ke-155. Sedangkan tim asal Kepulauan Karibia itu berada di pingkat ke-84 kemenangan di dua laga kontra Kurakau itu pun otomatis akan membuat posisi Timnas Indonesia naik ke peringkat 150. Selain melakoni laga yang bisa mengantrol rankingnya, laga kontra Kurakau ini juga sebagai ajang uji kekuatan Timnas Indonesia yang telah ditukangi Sintayong selama dua tahun lebih. Demi menaikkan ranking FIFA dan menguji kekuatannya, Timnas Indonesia diakini akan memanggil para pemain terbaiknya kalah menantang Kurakau. Hal serupa juga akan dilakukan Kurakau, termasuk memanggil para pemainnya yang diketahui merupakan jebulan kompetisi terpopuler di dunia Liga Inggris. Bahkan salah satunya akan menjadi lawan dari bintang Timnas Indonesia di Liga Jepang Pratama Rahan. Pratama Rahan akan berdapat dengan back tangguh yang pernah bermain di Liga Inggris Everton dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Rahan. Koko Martina merupakan back veteran yang dimiliki Timnas Kurakau. Dan saat ini, dia memang berstatus tanpa klub sejak dilepas Goahide Inggris pada Juli 2022 lalu. Meski berstatus tanpa klub, Koko Martina punya pengalaman segudang selama berkarir, termasuk membelak klub-klub Liga Inggris. Pemain brusia 32 tahun ini tercatat berlapuh di Inggris pada 2015. Saat itu, ia dibawa ke Inggris usai diboyong Sutampon FC dan 20. Hanya dua tahun bermain di Sutampon, Koko Martina mampu meraih atensi Everton yang kemudian merekrutnya pada 2017. Selama membela Everton, Koko Martina sempat bermain di tim utama sebelum dipinjamkan ke tim Liga Inggris lainnya, Stock City. Meski saat ini tak memiliki klub, Koko Martina diyakini akan dibawa oleh Kurakau untuk menghadapi Indonesia pada FIFA Matchday 2022 nanti. Selanjutnya, apakah para tamahan bisa mengimbangi eks pemain Everton ini? Selamat menikmati!